Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Ya gue belum tau lah namanya apaan gitu ya Lo kemarin kan pada ngasih nama gitu ya Tapi ya belum ada yang cocok nih Jadi ya belum bisa gue putusin nama yang pas gitu kan buat segmen kali ini Dan kalau lo punya ide gitu ya nama segmennya apaan Lo tulis aja lecuk di dalam kolom komentar Yang jelas ya segmennya itu bakal ngebahas seputar apa ya Story game gitu ya Entah itu game apa The Eminence in Shadow RPG atau Kagejutsu Atau game lainnya yang pengen gue bahas aja Dan ya di video kali ini gue bakal ceritain sad story setelah seven sad mutusin Misa dari Cuyat Yang jelas ya ini sih sebenernya masih original story ya Karena yang bikin kan autore sendiri gitu ya Autore bikin secara langsung dan bilang ya kalau ini adalah original story setelah seven sad mutusin Misa dari Cuyat Tapi ya sebelum mulai ke ceritanya gue mau kasih tau dulu nih ya Cuyat Kalau lo mau dukung gue lebih jauh lo bisa traktir gue copy item di traktir ID yang linknya gue taro di deskripsi Atau kalau lo mau dukung gue tapi pengennya bayar pake pulsa lo bisa kirim gue supertanks yang merupakan salah satu fitur di Youtube Dan gabung ke membership warga Isekai buat dukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis Dan ya kalau lo gabung ke membership ya lo bisa akses konten eksklusif dari dua cerita original yang gue bikin sendiri Kayak Isekai no Shiroi, Ansatsu Saga, Oji, Samaninaru, dan The Zero Esper Sama satu cerita fan fiction DXD yang gue bikin yang berjudul High School DXD Phantom Ballet Dan ya kalau lo belum nonton lo bisa nonton dulu kocok secara gratis link playlistnya gue taro di deskripsi Dan oke lah ya daripada gue banyak bacot nih ya cok ya mending lo pada siapin kopi, siapin jemilan, siapin sebatang ruku dan kencang katalan-dalam Kalau udah kita langsung aja ke ceritanya Nah cerita bermula dari Seven Shades yang mencar dan berpisah dari Chet Karena ya mereka mau ningkatin kekuatan Shadow Garden tapi ya jauh dari Chet gitu Biar ya Chet itu gak dicurigai sebagai Shadow Nah disitu mulai dari Alpha gitu kan yang ngumpulin anggota, mengatur organisasi dan bertanggung jawab dalam segala agenda Shadow Garden Terus Beta dia bakal jadi analis informasi dan menyelidiki sekte diabolos Jadi ya segala informasi yang ada itu bakal dikasih ke Beta terus dianalisis sama Beta dan dikasih ke Alpha Abis itu Gamma yang bakal jadi fondasi ekonomi dan politik di Shadow Garden Dengan kata lain segala urusan keuangan dan politik Shadow Garden itu bakal dipegang sama Gamma Abis itu Delta yang bakal jadi petarung garda depan maksudnya ya Dia yang jagain markas kalo mereka lagi gak ada dan ya Delta bakal ikut ketika ada suatu misi penyerangan lah Dan Beta eh Beta Delta bakal ada di garis paling depan Terus Epsilon dan Zeta yang bakal ngumpulin segala informasi yang dibutuhkan Bedanya ya Zeta itu nyari informasi baru sedangkan Epsilon itu bakal ngegali lebih jauh informasi yang didapet dari Zeta Dan terakhir ya Ita atau Eta yang kayaknya lu udah pada tau lah kalo dia bakal jadi ilmuwan Shadow Garden dan arsiteknya Shadow Garden Setelah itu cerita berpindah ke desa yang udah ditinggalin gitu ya sama penduduknya yang ya ini udah ditampilin sih di animenya Tapi rumah minimalis gitu kan yang dibangun sama Seven Cents atau lebih tepatnya sama Eta Itu udah mereka hancurin dengan alasan terlalu menonjol Ya bener juga sih gitu ya di tempat kumuh kayak gitu gitu kan yang udah hancur sekelilingnya Masa iya ada rumah yang bagus gitu itu pasti mencolok banget anjir Abis itu Alpha bilang kalo mereka itu bakal belajar teknik pedang lagi Karena ya fokus utama cheat itu kan ada di teknik pedang Dan Alpha menganggap pedang atau teknik pedang itu adalah lambang yang cocok buat Shadow Garden Tapi ya bagi Zeta yang seorang mata-mata bakal repot gitu kan kalo mereka pake pedang Karena ya lebih enak pake senjata jarak jauh menurut Zeta Dan karena itu Alpha bilang teknik pedang itu cuma kewajiban aja bukan fokus utama Mereka tersorah mau gelut pake cara apapun gitu Setidaknya ya mereka bisa teknik pedang yang melambangkan Shadow Garden Walaupun ya gue yakin Alpha bakal nyerah gitu ya ngajarin Gamma sama Delta Abis itu Alpha bilang tujuan mereka mencari markas baru Mencari informasi seputar sekte Diabolos dan meningkatkan kekuatan Shadow Garden Setelah itu cerita berpindah ke Alpha sama Beta yang lagi rapat Menurut laporan yang dikasih Beta Gamma itu lagi mindahin kepemilikan saham suatu perusahaan di kerajaan Midgar Nama perusahaannya adalah Luna LTD yang bergerak di bidang fashion Tapi ya perusahaan itu udah gak aktif karena ya pemiliknya yang udah tua dan udah pikun lah Terus Zeta itu lagi nyari lokasi baru buat markas mereka Eta sama Delta lagi ada di posisi siaga kalo terjadi sesuatu Dan pas mereka lagi ngomongin Epsilon tiba-tiba Epsilon dateng dan ngasih laporan Hasil investigasi ruang bawah tanah yang merupakan markas rahasia sekte Diabolos Tempat para bocah kutukan dibawa ke situ lah Setelah itu cerita berpindah ke Alpha, Beta, Delta, dan Epsilon Yang menyerang markas itu atau markas rahasia sekte Diabolos Dan habis itu ya anggota sekte Diabolos dibantai sama Beta dan Delta Sedangkan Alpha sama Epsilon berhasil nyelamatin para tahanan Dan salah satunya adalah Lambda yang udah jadi monster Tapi ya bisa normal lagi karena Alpha Jadi ya disini udah dikonfirmasin ya kalo Alpha itu juga bisa sihir penyembuh, kutukan Dan ya Lambda itu jadi salah satu member awal Shedogarden Nah Alpha ngejelasin semuanya ke Lambda Dan ya Lambda mengabdikan hidupnya buat Shedogarden dan Chit Setelah itu cerita berpindah ke Alpha yang ngasih laporan ke Chit Soal penyerangan markas rahasia sekte Diabolos Alpha juga bilang gitu kan kalo Zeta lagi nyari desa baru yang bisa mereka tinggali Dan ya bisa menjadi markas baru dari Shedogarden Dan 7 sets yang lain itu lagi pelatihan teknik pedang lagi Di bawah bimbingan Alpha sama Beta Karena ya yang dapet pelatihan teknik pedang secara penuh itu cuma Alpha dan Beta Sedangkan yang lain ya itu cuma dasarnya doang ya Itu semua gara-gara si Gamma sama Delta gitu kan Yang sama sekali gak bisa diajarin Chit Ya lo tau lah Chit kan pernah bilang ke Gamma Udah ayunin aja gitu kan pedangmu ntar musuhnya juga mati Sedangkan ke Delta Chit bilang serang aja buruanmu sampe mati Yang penting kau bersenang-senang Dan itu pertama kalinya di dalam hidupnya Chit dia nyerah Ngelakuin sesuatu karena ya gak ada yang bisa diajarin ke Gamma sama Delta Jadi ya abis itu Chit cuma ngasah bakat mereka aja gitu kan Beda sama Alpha dan Beta yang diasah di semua bidang Sama satu lagi yaitu Zeta Chit juga ngasah Zeta di semua bidang Karena ya kata Chit Zeta adalah orang yang bisa ngelakuin apa aja Fisik punya otak juga punya Jadi ya Zeta itu samalah kayak si Alpha Dan tiba-tiba Chit bilang Awal dari sebuah perjalanan tanpa arah yang jelas Tapi dibalik kabut tebal itu ada negeri bayangan tempat kita akan bangkit Abis itu cerita berganti ke desa terpencil tempat Shadow Garden tinggal Disitu Lambda salah satu number di Shadow Garden Lagi melatih member-member baru di Shadow Garden Nah Lambda ngerasa desanya itu udah kepenuhan gitu Sampai-sampai ya ngeganggu pelatihannya Yang akhirnya pas Seven Sets ngadain rapat Mereka mutusin buat nyari desa baru yang lebih gede yang bisa mereka tinggali Dan Zeta sebagai informan nomor satu di Shadow Garden Ngasih tau kalau dia nemuin suatu tempat tinggal yang layak Yaitu negeri kuno atau kota kuno Alexandria Yang terletak di bagian timur kota Lindun Lebih tepatnya di hutan kematian Abis Karena ya siapa aja yang masuk gak bakal bisa keluar Dikarenakan hutan Abis ditutupi sama kabut beracun Dan menurut Zeta itu adalah tempat yang sempurna Karena gak ada yang bisa ganggu mereka Tapi yang lain keliatan ragu gitu Apalagi Gamma yang keliatan banget lah Kalau dia ragubat dan khawatir Sampai tiba-tiba Alfa bilang cheat pernah berkata Di balik kabut tebal terdapat negeri bayangan tempat kita akan bangkit Yang mana itu bikin Seven Sets kaget Karena omongan cheat bener banget gitu Maksudnya bener lagi gitu Dan gue pun kaget Bisa-bisanya gitu ya Cuma ngucap asal doang biar keliatan keren di depan Alfa Malah jadi kenyataan Kampret Dan habis itu ya mereka mutusin buat melakukan investigasi Kecuali Eta yang mager gitu kan Dan Mili tetep di markas Yang ya sebenernya sih Eta lebih milih buat tidur Daripada buat melakukan investigasi Kalau Delta ya dia menganggap Investigasi itu kayak suatu piknik Yang entah ngapa Delta jadi mirip pet kampret Setelah itu cerita berpindah ke Alfa Yang ngelapor ke cheat Kalau Shadow Garden bakal melakukan investigasi Dan memindahkan markas mereka Ke tempat atau ke kerajaan Alexandria Alfa bilang dia bakal mindahin markas Shadow Garden Jauh dari cheat Karena bisa aja secara gak sengaja mereka mengungkap identitas cheat Sebagai shadow dan membahayakan cheat serta keluarga Kageno Tapi ya cheat yang negative thinking gitu ya Mikirnya Nah itu alesan mereka aja biar dia gak bisa ikut gitu Itu alesannya cheat Maksudnya ya apa yang ada di pikirannya cheat gitu kan Dan pas denger ceritanya Alfa Kalau dalam legenda ada Mitch Dragon yang tinggal di hutan Abyss Ngebuat cheat tertarik Jadinya ya cheat mutusin Diam-diam bakal ngintilin mereka Setelah itu cerita berpindah ke Seven Shades Tanpa Eta yang masuk ke hutan Abyss Yang ya disitu juga ada Lambda gitu kan Yang ikut sama mereka Tapi Beta ngerasa aneh Karena monster yang mereka lawan itu terlalu lemah Dan dia menyimpulkan Kalau kabut racun di hutan Abyss itu belum lama terjadi Karena para monsternya itu belum bisa beradaptasi Dan semua member Shadow Garden itu kaget termasuk gue sendiri ya Karena Delta bilang Berarti kabut racun itu gak alami dong Sumpah gue kaget banget Delta bilang kayak gitu anjir Karena dia bisa ngasih kesimpulan yang masuk akal Tungben-tungbenan gitu loh Dan Zeta sama Epsilon menyimpulkan Kalau yang menyebabkan racun itu adalah Makhluk tunggal yang superior yang tinggal di hutan Abyss Sedangkan Alfa sama Lambda Mereka itu lagi ngebahas masalah pelatihan teknik pedang Seven Shades Menurut Lambda gak perlu ada yang diajarkan ke Beta sama Zeta Karena ya pada dasarnya mereka itu apa ya Udah memasteri teknik pedang Buat Epsilon teknik pedangnya itu terlalu unik Sampai-sampai ya Kalau Epsilon nyamar Maka bakal langsung ketahuan Kalau orang itu adalah Epsilon Dari teknik pedangnya Sedangkan buat Gamma sama Delta Ya kayak yang gue bilang tadi Teknik pedang mereka itu acak-acakan Gamma terlalu ngandelin kecepatan Yang wush-wush-wush doang Kena juga belum tentu gitu kan Dan Delta yang terlalu ngandelin power Yang penting jebret aja gitu Dan teknik mereka Lambda bilang Nol Mereka cuma ngayunin asal doang Yang penting kena gitu kan Kecuali Gamma Kalau Gamma belum tentu kena Setelah itu Delta sama Zeta ngerasain ada makhluk superior Yang bikin Zeta ketakutan dan bilang mereka harus mundur Tapi Delta gak denger dan Delta malah nyamperin sumber masalah Yang diikutin sama Zeta dengan marah-marah Karena ngerusak rencana Dan karena ula Delta terpaksa gitu kan Mereka ngikut Delta semua Dan Lambda disuruh ngasih laporan kecit Kalau mereka gak kembali dalam waktu 3 hari Berarti mereka mati di hutan Ebis Nah pas sampai di tempat lokasi Mereka kaget banget Karena yang muncul sesuai sama apa yang ada di dongeng Yaitu Mitch Dragon Dan tanpa mereka sadari Sang MC kecayangan kita Eh kecayangan kan Kesayangan kita Chet Kageno itu ngintilin dari belakang Nah di tengah situasi yang tegang kayak gitu kan Beta satu-satunya yang keliatan tenang banget Dan ya dia malah ngewawancarain Mitch Dragon gitu Kehausan akan pengetahuan Ngebuat rasa takut Beta itu hilang seketika Mitch Dragon bercerita Di zaman dulu atau lebih tepatnya seribu tahun yang lalu Raja Alexandria ngebuat kontrak sama dia Tapi seiring jalannya waktu Penduduk Alexandria itu Mulai ngelupain dia Bahkan ya sampai Si siapa Mitch Dragon itu dilupain dalam sejarah Makanya ya dia memusnahkan kerajaan Alexandria Dan mencari seseorang yang pantas Untuk memimpin kerajaan Alexandria Orang dengan kekuatan besar Dengan berkat yang besar Dan punya tanggung jawab yang besar Dan Chet yang ngintilin mereka dari belakang Itu keliatan kesel Dan dia bilang Kampret jaraknya kejauhan Gue gak bisa denger apa-apa Dan wawancara berakhir Yang dimulailah Pertarungan Seven Saints Tanpa Eta Ngelawan Mitch Dragon Nah di tengah pertarungan yang berat sebelah itu Chet ngeliatin aja gitu kan Sambil menganalisa Mitch Dragon Dan pas mereka semua udah gak bisa ngapa-ngapain Bahkan serangan mereka Kagak ada yang mempan gitu ya Tiba-tiba Chet nongol gitu kan Sambil bilang kalimat cudinya yang Yang menurut dia super keren gitu kan Yang ya pasti bikin Seven Saints kaget gitu Dan Alpha mikir Chet rela gitu kan Buru-buru Dateng ke hutan abyss Setelah denger kabar dari Lambda Padahal mah Kayak yang gue bilang tadi gitu kan Kalau Chet ngintilin mereka Dan nunggu timing yang tepat Buat nongol Dengan gaya super kerennya gitu kan Maksudnya dengan gaya super cuninya Nah Suasana tegang itu langsung hilang Seketika Bahkan Beta Sama Epsilon Terus juga sama Gamma Itu sampai bilang Shadow sama Steky Sedangkan Delta itu teriak Boss bunuh dia Bantai dia Emang dah betina yang satu ini Bar-bar-bat Anjir Dan Zeta bilang Dia nunggu keajaiban lain Dari Shadow Abis itu dimulailah Gelut babak kedua Antara Chet Ngelawan Mitch Dragon Mitch Dragon Membakin bola laser ke Chet Dan Chet ya kagak ngindar sama sekali Cuma ya Chet muncul tanpa luka sedikit pun Abis itu Chet lompat ke kepalanya Mitch Dragon Dan ngeluarin IM Atomic Tapi ya ini yang belum sempurna Jadi ya teknik IM Atomicnya itu belum sempurna Yang akhirnya ya Chet menang lawan Mitch Dragon Tapi ya Mitch Dragon itu gak mati Dan yang ada ya Mitch Dragon Malah ngebuat kontrak Sama Chet Mitch Dragon bakal selalu ada di pihaknya Chet Dan mempersembahkan kekuatannya buat Chet Dengan catatan Di masa depan Chet bakal ngasih dia kematian Karena naga adalah makhluk yang gak bisa mati Karena usia Jadi satu-satunya cara naga bisa mati Dengan cara dibunuh Yang ditanggepin sama Chet Berarti dia masih kurang latihan Makanya ya dia gak bisa ngebunuh Mitch Dragon saat ini juga Dan abis itu Chet pergi dengan alasan Ada urusan Padahal ya dia takut gitu kan Dimarahin sama Claire yang bakal pulang bentar lagi Abis itu Urusan sama Mitch Dragon diambil alih sama Alpha Dan Alpha ngejelasin tujuan mereka Mencari kerajaan Alexandria Yang dimana Untuk jadi markas baru Shadow Garden Organisasi yang dipimpin Chet Yang akhirnya Mitch Dragon ngasih izin Dan kerajaan Alexandria Yang sekarang itu bakal punya 3 kekuatan utama Yaitu Chet Shadow Garden Dan Mitch Dragon BTW itu kombinasi apa? Nanjir Chet sendiri aja udah ngeri Ini ditambah Mitch Dragon Yang udah hidup ribuan tahun gitu Buset dah Itu kacau banget itu kerajaan Dan pas kabutnya hilang Maksudnya kabut racun Yang dihasilkan sama Mitch Dragon hilang Mereka ngeliat suatu kerajaan Yang masih bagus banget Walaupun udah gak ada penghuninya Setelah itu cerita berganti Ke Gama Yang ngasih laporan ke Chet Masalah urusan Alexandria Dan cerita ditutup Dengan Claire Yang masuk ke kamarnya Chet Yang untung aja disitu ya Gama udah kabur duluan Walaupun sempet kepleset juga Dan Claire Ngajak Chet keluar Lebih tepatnya sih ya Pasti ngajak Chet latihan Dan pengen ngebully Chet gitu Pake teknik pedang ya Dan Oke lah Cukup sampai disini Buat cerita kali ini Kalau lo ada pertanyaan Pendapat Saran request Atau bacotan-bacotan Gak penting lo pada Lo bisa tulis lah cuk Di dalam kolom komentar Dan ya Gimana nih Menurut lo kan Kisah set story Dari apa Seven sets kali ini Coba tulis di kolom komen Dan Apakah cara gue menceritakan Itu udah bener gitu kan Udah bagus Udah enak gitu Kalau Belom ya Coba tulis di kolom komen Kasih gue masukan Kasih gue saran Kasih gue kritik Gue terima dengan senang hati Karena ya Kemarin gue seneng banget gitu kan Banyak yang koreksi gue Banyak yang ngasih gue Apa Kritik Banyak yang ngasih gue saran Gue Gue seneng banget Karena ya Ada interaksi lah Antara gue sama Lulupada gitu kan Penonton Gak cuma sekilas Kayak yaudah gitu loh Gue pengen ada interaksi Antara gue sama Kalian gitu kan Yang Ya Makanya Mungkin gue kayaknya Bakal sengaja-sengaja Salah gitu ya Biar komennya banyak Dan Banyak interaksi Gak gak Di video kali ini Gak banyak yang salah Gak tau sih Kayaknya sih gak ada ya Harusnya gak ada Karena gue bacanya Sampai berulang-ulang nih Kalau ada miss ya Sorry-sorry aja ya Oke Dan Oke lah Jangan lupa ngopi hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya And Bye-bye